Pembesar kabar baik bagi umat islam di Indonesia, biaya ibadah haji di tahun ini tidak naik. Ya, ongkos naik haji tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 35,2 juta rupiah. Rapat penitia kerja BPIH Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama, Kamis sore juga menetapkan tambahan kuota cadangan jamaah haji reguler. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2020 atau 1.441 hijriyah, tidak naik. Ongkos naik haji tahun ini sebesar 35,2 juta rupiah sama dengan tahun lalu. Dengan biaya tersebut, jamaah haji Indonesia hanya membayar 51 persen dari rata-rata total biaya haji per jamaah sebesar 69 juta rupiah. Sementara 49 persen sisanya, sekitar 33 juta rupiah, dibiayai dari dana nilai manfaat dan dana efisiensi tahun sebelumnya. Dan bahwa Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama sepakat untuk memaksimalkan pelayanan kepada jamaah haji, walaupun tadi kami sampaikan tidak ada peningkatan biaya. Meski harga tidak naik, jamaah haji Indonesia juga dijanjikan peningkatan pelayanan diantaranya, jatah makan yang bertambah dari 40 kali menjadi 50 kali. Di tahun ini, pemerintah juga memprioritaskan jamaah haji berusia lanjut atau lansia. Menteri Agama, Parul Raji juga menyebut kuota cadangan jamaah haji reguler bertambah dari 5 persen menjadi 10 persen. Sementara cadangan 10 persen itu 5 persen kami berikan untuk ke lansia, usia lanjut. Dengan demikian mereka ya mau dapat kesempatan yang adil lah untuk berangkat gitu ya. Juga minta bantuan kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo, karena kami tahu beliau dekat dengan Bapak Raja Salman, dan beliau Pak Jokowi Dodo menyangkupi, oke saya akan coba juga telepon Raja Salman. Dengan demikian mudah-mudahan tambahan jamaah 10 ribu itu Pak ya. Kabar baik terkait ongkos naik haji dan tambahan kuota jamaah ini, diharapkan menambah semangat umat Islam di Indonesia untuk segera mendaftar ibadah haji ke Tanah Suci. Tim Dewitan AI News laporkan.